Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih menjelaskan tentang janji diri Kemarin sudah dituapkan bahwa kita diadurkan Agar setiap hari setelah sholat subuh Kita melakukan janji dengan diri kita Meminta janji dari diri kita Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Sehingga kemarin juga dijelaskan Bahwa pada saat kita meminta janji kepada diri kita sendiri Mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa Tidak ada sesuatu yang kita miliki Kekayaan yang kita miliki kecuali umurnya Dan ketika umur itu habis maka nabislah modal kita Maka putuslah perdagangan kita Dari mencari keuntungan duniawi dan lukun Maka di hari yang baru ini Allah telah menunggu kematian kita Sehingga kita hari ini masih hidup Seandainya Allah mematikan kita hari ini Maka kita akan mengharapkan Agar kita diberikan lagi oleh Allah ke dunia Walaupun mungkin hanya satu hari Sehingga dalam satu hari itu Kita akan mengisi dengan amal-amal sholat Oleh karenanya pada saat kita Meminta perjanjian dengan diri kita Anggaplah bahwa kita telah mati Dan hari ini oleh Allah telah dihidupkan Sehingga tentu saja satu hari Yang Allah telah memberikan kesempatan ini Janganlah disiasiakan Karena setiap mengusah nafas Dari nafas-nafas kita Merupakan sesuatu yang Sangat berharga yang tidak ada nilai Maka oleh karena itu Kita memberi nasihat kepada diri kita Agar jangan Malas Jangan Menginggalkan ibadah Jangan terlalu banyak Santai Sehingga Kita semua Tidak mendapatkan derajatnya Orang-orang yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah itulah Yang kemarin sudah diterangkan Hal-hal yang seharusnya Kita sampaikan Kita nasihatkan kepada diri kita Setiap hari Setelah Kita melaksanakan surat syuruh Maka kemudian Kita juga Dianjurkan Setelah itu Setelah kita Memberi nasihat kepada diri kita Kemudian kita Memberi nasihat Memberi wasiat kepada Seluruh anggota badan kita Terlebih yang lucu Yaitu Yaitu Wahia al-ainu Wal-udumu Wal-lisan Wal-batin Wal-baton Wal-farji Wal-yati Wal-ricili Terutama Terutama anggota badan yang tujuh Yaitu Mata Telika Lisan Lisan Bi-Makromic Bi-Makromic Yang pertama Yaitu Mata Nah ini Mata Kita nasihati Yaitu dengan Nasehat Agar Wajah Wajah Orang Orang Sudah termasuk Masihati Bukan dengan Asih Bukan dengan Pandangan Menghina Atau Dia tidak terus Kemudian Merasa cukup Dengan itu Sampai Dia menyibukkan Pandangan Matanya Terhadap Sesuatu Yang memang Sesuatu Itulah yang Menjadi Apa Perniagaan Dan Keuntungannya Mata Mata Jadi bukan Hanya kita menjaga Pandangan Mata dari hal-hal Yang dilarang oleh Agama tetapi Kemudian Juga menyibukkan Pandangan Mata kita Untuk Melihat sesuatu Yang memang Disitulah Mata Apa Perniagaannya Mata Keuntungannya Mata Yaitu Sesuatu Yang memang Mata Itu Diciptakan Untuk Itu Apa Yaitu Diciptakan Untuk Minat Nadri'illah Ajaibisodda'illah Untuk Melihat Apa Keanehan 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 Keajaiban Keajaiban Ciptaan Allah Biayni Ibar Dengan Apa Pandangan Apa sih Ibar itu Mengambil pelajaran Jadi Selain menjaga Mata kita Dari hal-hal Yang dilarang agama Sebaiknya Pandangan Mata kita Disibukan dengan Hal-hal yang semestinya Mata itu Diciptakan Yaitu salah satunya Melihat Keagungan 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 Ciptaan Allah Keajaiban Keajaiban Ciptaan Allah Dengan pandangan Mengambil pelajaran Melihat gunung Tingginya gunung Dengan Dengan pandangannya Ibar Sehingga Melahirkan Kekagungan Kepada Allah Melihat Luasnya Laut Tingginya Langit Melihat Aneka Macam Hayati Binatang Tumbuhan Yang ada di Muka bumi Dengan Pandangan Atau dengan Penglihatannya Ibar Mengambil pelajaran Nah itulah Disitulah Mata diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Apa Dipakai untuk Melihat sesuatu Yang bisa Menimbulkan Kekaguman Kekaguman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya cuman Apa Dalam Tempat-tempat Indah Kayak laut Di pinggir mangrove Melihat Keindahan Gunung Di Daerah Gunungan Terus Melihat Binatang Binatang Melihatnya itu Hanya sekedar Untuk kesenangan Hiburan Refresing Sehingga Kalau Kalau seperti itu Tidak Tidak mengena Dengan Dengan Apa yang menjadi tujuan Mata itu Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seharusnya Manakala kita melihat Ciptaan-ciptakan Allah Yang indah itu Apakah laut Gunung Langit Binatang Binatang Tumbuhan 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 Banyak Di Buka Ini Dengan Pandangan Iktibar Mengambil Pelajaran Amalan 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 Yang Yang Tujuannya Untuk Mengikuti Jadi selain Menyimpukan Mata kita dengan melihat Ciptaan Allah Dengan pandangan Yang Iktibar Juga Bisa digunakan Amalan Amalan Baik Orang-orang yang melakukan Amal baik Melihat orang Sholat Melihat orang Sikir Melihat orang Bersedekah Yang Tujuannya Agar kita bisa mengikuti Mereka Dan Melihat Di Dalam Kitab Allah Dan Sunnanya Rasulullah Melihat Al-Qur'an Melihat Hadis Nabi Mutola'at Kitab-kitab Hikman Yang Tujuannya Adalah Mengambil Nasehat Dan Mengambil Faidah Yaitulah Apa Pekerjaan Pekerjaan Yang Dimana Mata Diciptakan oleh Allah Untuk Melihat hal-hal Yang baik Jadi Selain Menghindarkan Pandangan Mata kita Dari hal-hal yang dilakukan oleh agama Juga Menyibukkan Mata dengan Kegiatan-kegiatan Yang lain Karena Memang Kalau tidak Disibukan dengan Kegiatan-kegiatan Yang baik Maka pada akhirnya Mata itu yang terjumpus ke Perbuatan-perbuatan Yang dilarang Tadi Atau minimal Yang anggur Tidak berguna Padahal Allah Memberikan Mata Untuk digunakan Untuk dimanfaatkan Sebanyak-banyaknya Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahakada Yang bagi Al-Faswila al-amra Alayha fi'ud min'udmin La siyaman La siyaman Al-lisad Warbaqin Nah Begitulah pentingnya Seseorang menjelaskan hal itu terhadap dirinya Di dalam anggota-anggotanya Terus dijelasin Apa Diwarai KB Matanya diwarai Kupingnya diwarai Cangkumnya diwarai Wetangnya diwarai Diwarai KB Terutama Terutama Lisan Dan Terutama Cangkum Haror Wetang Amal lisan Fali annahum Untalikun Bittab'i Kenapa lisan Karena sesungguhnya Lisan itu Wataknya ya Bicara Wataknya yang omong Wala ma'una ta'alaih fi'l harokah Dan tidak ada Biaya Tidak ada Kesusahan Di dalam gerakannya Jadi Singaranya Cangkum ke Pegawiannya ngomong Yang geraknya Beli Beli Kerasa Gampang Beli kudu perlu biaya Beli kudu perlu tenaga Buaranya Cangkum Wajina ya tuhuwa adhimatun Karena Karena itulah Mulut itu memiliki Kesalahan yang sangat besar Jadi karena Cangkum ke Pegawiannya ngomong Langgerakannya ngomong ke Gampang banget Sehingga sekarang Cangkum Dosanya Dosanya Paling ake Jadi diantara Anggota tubuh manusia itu Yang paling banyak dosa Adalah Mulut Oleh karenanya Rasulullah Menjelaskan Kebanyakan manusia itu Masuk neraka Karena Jadi karena Cangkum Orleh banyakan Gilih Perlu Cangkum Apa dosanya Cangkum Ke Diantara berbohong ngadu-ngadu terus membersihkan diri atau memuji diri sendiri terus menjelek-jelekkan makhluk moyoki uong dan juga makanan moyoki panganan termasuk moyoki uong moyoki panganan jadi memang apa borong-borong moyoki panganan ternyata panganan di boyoki ditinggal baik wakwa'ni atau ia menjelek-jelekkan orang lain memfitnah orang lain ini juga hati-hati apa menuduh orang yang dengan tidak ada bukti yang kuat termasuk fitnah mendoakan musuh mendoakan agar celaka mendoakan supaya mati ini termasuk dosanya tukarani dalam ucapan di perayaan umum termasuk juga maksyiatnya dosanya lisa dosanya lisa dosanya lisa dan yang lainnya yang sudah diselaskan di dalam kitab afatir lisa itu sangat baik tapi ramadhan Allah sudah sedang malas dosa ecak ya bilang-girang masak Nah, mulut yang dosanya banyak seperti itu Padahal sesungguhnya mulut itu diciptakan oleh Allah untuk berzikir Untuk berzikir dan mengingatkan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mulut untuk kita sebagai manusia itu Dan tujuannya agar digunakan untuk berzikir Atau untuk mengingatkan orang lain Memberi nasihat, mengingatkan fungsi orang benar Fungsi yang mulut diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti lamunan mengikir kula kalau sampai pada zikir Berarti cocok ya Sesuai bahwa cangkomeke digunakan sesuai dengan peruntukannya Tapi lamunan mengikir masyarakat yang terus mengandalkan batur Berarti menyalahgunakan fungsinya cangkomeke Menyalahgunakan te menyalahgunakan sesuai kalau si maine Karena cangkomeke pemberiannya Allah Tentukan duit ini niat langujuan Dan niat langujuannya ternyata Selain kanggo zikir, kanggo ini Sampai-sampaian misalkan Sampai-sampaian misalkan Main duit ni anak ke Misalkan anak kecara pahal sekolah Terus si maine di sampaian Kan sampaian main duit ni ada tujuan nane Tujuan nane Si jen, ngurang jajar, ngurang-ngurangnya guna Nampung lah menetabunan Eh tepuan lu dengan anaknya kanggo Kanggo pasang Pasang ke Sekolahannya ke Untuk lima mewuk Nah gue arahnya bocaknya Menggunakan nikmat pemberiannya uang ku Bersesuai kalau karo-karo Sinai Arane kuhu ni nikmat Jadi langunanku lah Karo-sampaian Gunakan cancang Pengbutuh kanggo zikir Rampanggo melingatkan Maka kita telah Mengkhianati Menghufuri nikmat Mulut yang Allah berikan kepada kita Yang seharusnya untuk berzikir dan untuk meningatkan Wa tikralu la ilmi wa ta'lim Atau untuk memulang-ulang ilmu Untuk mengajar Mengguruh, mulang Dan untuk menunjukkan hamba-hamba Allah ke jalan Allah Yang amar ma'ruf Mungkar Untuk mendamaikan orang yang sedang berseteru Dan yang lainnya Nah itulah apa Seharusnya diarahkan kesanalah Mulut kita atau digunakan untuk itulah mulut kita yang Allah berikan kepada kita Jadi bukan digunakan untuk Menghibah, berbohong, adu gomba Menghina Atau Memfitnah Mendoakan orang lain Bukan untuk itu Karena Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Sehingga ketika kita Menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah tadi Sama saja kita telah Kufuri mimat yang Allah berikan kepada kita Nah Hal yang seperti itu Harus kita nasihatkan Jadi Kuluh-kulah Mungkin Mencangkan Mungkin Mungkin Mau saja Ada Apa Dikatur 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 Kemudian yang kedua Batin Ini juga Harus betul-betul Ditutup Oleh kita Agar meninggalkan Syarahi Gembul Gue Rai Teman Ada Gembul Gembul Ada Pakain Pangan Wata Klil Aklim Halal Sin Aja Ake Ake Mangan Najana Barang Halal Ternyata Najan Sekalipun Makanan Yang halal Itu kita Dianjurkan Jangan terlalu banyak Ya Sedang-sedang Baik Karena Segala Sesuatu Yang berlebihan Itu memang Tidak Baik Apalagi Kalau Barang Yang Yang Kalau Saja Sebaiknya Kita Nasihatkan Diri Kita Agar Jangan Terlalu Berlebihan Karena Kalau Terlalu Berlebihan Apapun Yang Dapatnya Menjadi Tidak Baik Terlalu Sesuatu 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 Subhat Sesuatu Yang Subhat Itu Sesuatu Yang Tidak Jelas Atau Belum Jelas Halal Dan Haram Jadi Dikatakan Halal Yang Belum Jelas Halal Dikatakan Haram Dan Belum Jelas Haram Subhat Itu Tetap Harus Dijauhi Dan Mencegah Perut Kita Dari Sesuatu Dari Kesenangan Kesenangan Dan Begitulah Seseorang Meminta Janji Yang Ada Kepada Dirinya Dijam 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 Jadi Kayak Mau Contoh Seperti Meminta Janji Kepada Perut Kepada Anggota Kepada Lain Seperti Ketelinga Farsi Tangan Kaki Dan Semuanya Dinasihati Seperti Kita Dicontohkan Menasehati Atau Meminta Janji Dari Issa Dan Dari Hati Semuanya Dini Nasihati Menjelaskan Sampai Selesai Sarat Sarat Kepada Semua Anggota Badan Kita Tentu Memperlukan Waktu Yang Panjang Oleh Karanya Disini Cuma Dicerangkan Dua Saja Telur Mata Lisan Arok Buat Sini Sajene Dikembangkan Dewan Baik Baksud Dijelas Tangan Diwari Pengajah Nyolo Pengajah Kebapu Buk Baktur Tempat Tempat Mas Mas Dan Seterusnya Dan Tidaklah Samar Berarti Jelas Tentang Apa Saja Maksiatnya Anggota Tumpu Dan Kata Kemudian Setelah Itu Seseorang Memulai Memberi Wasiat Kepada Dininya Di dalam Pekerjaan Pekerjaan Toat Pekerjaan Pekerjaan Toat Yang sudah Berulang-ulang Dilakukan Setiap hari Jadi Semisah Diwarai Tangani Sikile Campame Dan Seterusnya Terus Wongkeng Warai Maning Diri Mengenai Pegawian Pegawian Ibadah Semisah Dilakuin Galina Kayak Sholat Terus Dikir Pemanin Mungkin Baca Quran Waqai Fiat Istiadad Laha Dan Cara-cara Mempersiapkan Diri Untuk Melakukan Ketakatan Tadi Bias Bihal Dengan Sebab-sebabnya Waqai Dati Man Yastad Tuli Bisa Ibn Amal Itunya Begitu Juga Memberi Wasiat Kepada Orang-orang Yang Disibukan Dengan Pekerjaan Pekerjaan Duniawi Seperti Urusan Kekuasaan Urusan Dagang Atau Disibukan Najar Waqallamayakhlu Yaumun An Muhimmin Jadidin Wa Waqai'atin Jadi Datin Yang Terkadang Sedikit Sekali Kesehariannya Itu Sepi Atau Sunyi Dari Sesuatu Kepentingan Sepi Dari Masalah Masalah Yang Baru Jadi Jarang Banget Dinaneke Tanpa Kesibukan Karena Penuh Dengan Kesibukan Sehingga Setiap Harinya Tidak Pernah Lepas Dari Kepentingan Yang Baru Masalah Masalah Yang Baru Yang Membutuhkan Yang Membutuhkan Sampai Tuntutan Hak-haknya Allah Di Dalam Ketaatan Tadi Jadi Kepentingan Kepentingan Itu Kesibukan Kesibukan Itu Ternyata Juga Berbenturan Dengan Kewajiban Melaksanakan Hak-haknya Allah Dan Lagi Enak Enak Kedagang Taka Waktu Sholat Nah Ini kan Sehingga Kadang-kadang Karena Kesibukan Itu Akhirnya Hak Allah Ditinggalkan Lagi Enak Enak Kekuasa Taka Wayak Panen Akhirnya Kuasanya Geliwat Yang Seterusnya Maka Seharusnya Bagi Seseorang Meminta Janji Kepada Dirinya Agar Istiqomah Istiqomah Melakukan Ibadah-ibadah Yang sudah Dilakukan Setiap hari Seperti Sholat Tadi Atau Baca Kur'annya Atau Pikirnya Agar Istiqomah Wal-Intiyat Hati Pimajariha Dan Agar Taat Kepada Allah Di dalam Melaksanakan Ibadah-ibadah Yang sudah Menjadi Kewajiban Apapun Kesibukannya Apapun Kepentingannya Tetap Hak-hak Sampai Terlihat Sibuk Kenang Pegawaian Sibuk Kenang Tugas Rapat Apa Baik Di Laun Di Darat Di Baik Di Warai Dirinya Kulake Supaya Kewajiban Mau Sampai Di Di Majariha Ajak Ima Tiba Tenang Jentil Baik Terlihat Tenang Nonton TV Solat Terlihat Dan Menakuti Diri Kita Dengan Apa Dengan Kerugian Meninggalkan Ibadah-ibadah Di Warai Misalkan Kewajiban 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 Baca Quran Atau Kewajiban Mata Solawat Atau Istighfar Pada Saat Kewajiban Ditinggal Kewajiban 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 Tinggal Berarti Di Padahal Al-Istihfomatu Halum Al-Fika Al-Istihfomake Lebih baik Dari Seribu Korom Dan Seterusnya Diwarai Terus Saja Sampai Ditinggal Berarti Di Kelihuan Dan Seterusnya Jadi Diwarai Mengenai Masalah Ibadah Dan Dinasehati Sebagaimana Dinasehatinya Seorang Ambas Sahaya Yang Minggat Yang Minggat Menentang Maka Sesungguhnya Yang Namanya Jiwa Itu Memang Wataknya Tidak Suka Dengan Ibadah Jadi Memang Watak Jiwane Kula Kek Naksu Watak Kek Bleseneng Nih Tuhan Ini Ibadah Kek Blenak Ibadah Ibadah Kek Senang Watak Kek Watak Naksu Makanya Kudu Diwarai Mustah Mustah Suyatin Anilah Mbutiyah Dan Durhaka Dari Sifat Menghambakan Diri Kepada Allah Jadi Ninta Bleseneng Justru Selalu Durhaka Untuk Menghambakan Diri Kepada Allah S.W.T Makanya Harus Nasihati Tetapi Yang namanya Nasihat Dan Takdib Memberi Mengajarkan Tata Ramah Itu akan Memberi Dampak Kepada Naksu Jadi Naksu Jadi Diatap Baik Kudu Diwarai Kudu Di Nasihati Kudu Dibiasakan Melakoni Hal-hal S.W.T 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 Coba Dilatih S.W.T 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 Dilatih Dipaksa Karena Segala Sesuatu Kalau Sudah Menjadi Biasa Terasa Terasa Jadi Apa Baik Biasa Dan Ini Enteng Dan Baka S.W.T S.W.T Enak Baka S.W.T Enak Baka Beli Melakoni Dan Ini Enak kayaan asingkuran kursi biasa sembahyang ya suede-suede sembahyangnya ngerasanya enak begitu wis terbiasa harus merasakan kenyamatannya shorat begitu disolatnya ngerasakan asingkuran sembahyang tapi kalau misi biasa sini biasa di sembahyang ya di sembahyang yang berubah berasa apa-apa pokok-pokok ya karena emang di biasa sehingga ngerasa anasih hilang wadhaqir fa'inna dikro dan fa'ud mu'minin elingahkan yang sampai apa setunya ngelinga keke bermanfaat bagi orang-orang yang baik nah itulah mengenai pentingnya kita memberi nasihat pentingnya kita mau minta janji ya kepada seluruh kepada diri kita dan seluruh anggota badan kita agar melaksanakan apa agar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah melakukan perintah Allah sesuai dengan ya yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dilanjutkan pembahasan kitab Fatul Qalik Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim 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 di kubu bunga bungi ya cukup lah malam Jumat kalau mungkin emang hari lahiri dan selain memang ya diharus ada istiadat artinya langsung langkah jadi masalah wadah 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 besar jadi kuduara sanggungnya berarti langsung langkah sanggungnya jadi kuduara sanggungnya langkah wadah wadah jadi langsung bisa langit langsung bisa langit kita harap